Siapa nih yang dulu suka ngayah kalau di Indonesia itu bakal ada mobil terbang? Sekarang bukan cumanan lagi loh, soalnya bakal ada transportasi terbang beneran, namanya itu taxi terbang. Nah, apa sih taxi terbang itu? Apa beneran mobil bisa terbang? Bukan ya Sohid, bentuk taxi terbang ini bukan kayak mobil yang bisa terbang. Taxi terbang ini mirip pesawat nirawak atau drone. Bedanya, taxi terbang tipe Ehan 216 ini adalah kendaraan udara yang 100% bertenaga listrik, sehingga ramah lingkungan. Spek taxi terbang ini punya 16 baling-baling dan 8 lengan yang bisa dilipat. Pengkuan terbangnya itu mencapai 30 meter, dapat menampu perjalanan sejauh 35 kilometer, hanya dalam 21 menit dengan beban maksimum 230 kilogram. Taxi terbang Ehan 216 ini juga bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tapi udah ada di beberapa negara, yaitu Jepang, Korea, Amerika Serikat, Dubai, Qatar, Kanada, dan Cina. Kira-kira kalau menerima pesawat ini harganya berapa ya? Menurut sumber Muhammad Ali Berawi, buat taxi terbang ini harganya itu sekitar 50 dolar Amerika Serikat, atau kalau di rupiah itu sekitar 750 dolar rupiah. Tapi sebenarnya apa sih tujuannya dengan adanya pengadaan transportasi terbang ini? Pak Bama Susatio bilang dia mencukup adanya pengadaan transportasi terbang ini sebagai mode transportasi pejualistik buat IKM. Selain itu tujuan lainnya juga buat mode masyarakat yang mau keluar pulau Kalimantan yang susah atau sulit dijangkau oleh danur darat. Dan taxi terbang dihadirkan juga karena dalam rangka mendukung visi IKM menjadi kota pintar atau smart city. Tapi menurut Ali, selaku deputi bidang transportasi hijau dan digital otorita IKM, taxi terbang ini masih dalam cara pengembangan. OIKM harus menyiapkan beberapa fasilitas penunjang seperti landasan atau helipat dan lainnya. Nah jadi gimana nih menurut kamu? Kalau kamu nanti tertarik gak buat coba-cobain taxi terbang ini? Yuk share di kolom komentar. Bukan sekedar kata yang mudah, suka data. Bukan sekedar kata yang lifelong sinkerser. Terima kasih.